Terima kasih Tepatnya pada selasa 2 Januari 2024 Pembunuhan para pemimpin Hawas ini dilaporkan menjadi strategi terbaru Israel di Perang Gaza yang mereka klaim telah memasuki fase ketiga Namun hal itu justru menuai kejaman dari berbagai pihak Kini Israel pun sesumbar bahwa serangan itu dilakukan atau saran dan desakan dari Amerika Serikat Israel mengaku diminta untuk lebih mengurangi intensitas bombardemen yang berpotensi menghadirkan jatuhnya banyak korban sipil Amerika Serikat menyarankan Israel melakukan serangan-serangan berintensitas rendah dan lebih terfokus Namun hal ini ditafsirkan Israel sebagai perintah Amerika Serikat untuk memburu para pemimpin Hamas Selain Yahya Sinwar, pemimpin utama Hamas di lapangan yang digabarkan ada di sebuah lokasi di Gaza Israel juga membidik para pemimpin Hamas yang berada di luar negeri Strateginya dengan melenyapkan para mastermind Hamas Israel berharap jalur komando Hamas akan melemah dan milisi tempur mereka di Gaza Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia